Kuda mendukung program percepatan vaksinasi COVID-19 di kota Pekalongan. Palaubera Indonesia atau PMI bekerjasama dengan Australia-Indonesia Health Security Partnership. Dari kerjasama tersebut diselenggarakan sebuah acara, yakni vaksinasi untuk masyarakat umum yang bertempat di halaman rutan loji kota Pekalongan selama 3 hari. Sejak tanggal 20, 21, dan 23 Juli 2022, mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang. Saat ditemui langsung, para medis PMI kota Pekalongan sekaligus koordinator kegiatan Ristiana Rizky mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program percepatan vaksinasi COVID-19 di kota Pekalongan. Jenis vaksin yang disediakan, yakni Pfizer, Dosis 1, 2, dan booster. Ia menyebut di hari pertama ada 9 masyarakat yang ikut vaksin Dosis 1 sebanyak 2 orang dan booster sebanyak 7 orang. Dalam pelaksanaannya, kedua pula pihak menggandeng Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, atau Fas Yankes, dan lembaga lain, guna menjaga sasaran vaksinasi yang lebih optimal. Sementara itu, salah satu warga yang mengikuti vaksinasi booster dalam kegiatan ini, Pertiwi, mengatakan bahwa melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 sangat penting karena dapat meningkatkan kegembalan tubuh dan dapat mengurangi risiko terpapar virus COVID-19. Kita bekerja sama-sama AIHSP dari Dukungan Australia, Indonesia, Health Security Partnership. Terus ini itu dosisnya dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Ini itu stok vaksinnya? Bagaimana yang disediakan? Stok vaksinnya ini adanya cuma freezer. Yang lainnya kan soalnya habis, jadi adanya ini. Pelaksanaannya itu dari kemarin, kemarin tanggal berapa? Kemarin tanggal 19. Tanggal 19, ini 21, nanti sama hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 23. Tiga hari. Stoknya ada berapa, Pak? Apanya? Kuota vaksinnya ada berapa? Tidak ada. Tidak ada kuota-kuotanya. Tidak dibatasi. Sejauh ini berarti sudah berapa masyarakat, Pak, yang memanfaatkan vaksinasi? Oh, berarti hari pertama itu hanya dapat 9. Kalau ini baru tiga hari. Pelayanan ini dari jam 8 sampai jam 12. Berarti kebanyakan ini pada dosis 3 atau dosis 1, 2? Kebanyakan dosis 3. Tapi masih ada sih yang dosis 1, 2, tapi berapa?